Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, juga semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan Sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajaran lain Langsung saja Buka dan baca untuk kalian halaman 12 Serta materinya yaitu Cara makhluk hidup Menyesuaikan dirinya pada lingkungannya Silahkan Sudah? Baik Langsung Siapa Yang tahu Makhluk hidup itu apa? Ya, coba Binar Oke Makhluk hidup itu Benar Binar Yaitu Manusia Hewan Dan keuntungan Nah, selanjutnya Siapa yang tahu Jiri-jiri makhluk hidup itu seperti apa sih? Ya, bayan Nah, betul Jadi, kata bayan itu Makhluk hidup Yaitu Jiri-jirinya bernafas Dan juga berkembang Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Di sini Kita akan belajar Tentang Cara Makhluk hidup Menyesuaikan dirinya Dengan lingkungan Nah, jadi Beradaptasi Itu Harus Atau perlu Dilakukan Pada setiap makhluk hidup Karena Jika Tidak kesuai dengan lingkungannya Makhluk hidup itu Akan mati Contohnya Ikan Ikan hidup Di air Jika dia ke daerah Sebaliknya juga Seperti Ayam Jika ayam Ditaruh di air Maka Ayamnya itu Akan mati Nah, betul-betul Ada yang Buah Buah alam Yaitu Kayak seperti buah ya Buah ya itu Dia memiliki Buah alam Bisa di air Bisa di darah Selanjutnya Beradaptasi Itu Ada tiga Cara Yaitu Adaptasi Kronkologi Adaptasi Fisiologi Dan adaptasi Sehingga Laku Nah Jadi ketiga ini Harus Dimiliki oleh Setiap makhluk hidup Agar Makhluk hidup tersebut Bisa Bertahan lama Pada lingkungannya masing-masing Kita Sebagai manusia Jika kita tidak nyaman Atau kita akan Ter Terusik Atau terganggu Nah Seperti itu Jadi Setiap makhluk hidup itu Memiliki Menghitungannya masing-masing Ada makhluk hidup Seperti Tumpuhan kaktus Nah Dia itu Bisa Menjaga dirinya Karena Banyak Duit Nah Sehingga Berkeja bertumbuh pun Di Bilum pasir tanah Yang jauh Jadi Seperti itu Mungkin Cukup sekian Dalam pelajaran hari ini Kurang lebih Kurang lebihnya Mengapa Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati